Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Poco M3 jadi handphone ini tidak bisa kita setup sampai ke tampilan menu sekarang kita akan coba untuk setup handphone ini tanpa menggunakan jaringan internet kemudian nanti akan kita lihat hasilnya pada saat di bagian terakhir proses setupnya ada notifikasi belum masuk yang muncul jadi kita diminta untuk memverifikasi akun google yang sudah terlogin di handphone ini sebelum dilakukan reset ulang oke kita akan coba untuk melakukan setup lagi tapi kali ini kita hubungkan handphone ke jaringan internet silahkan bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone ini mendapatkan koneksi internet maka pada saat proses setupnya terdapat perbedaan ketika kita melakukan setup tanpa menggunakan jaringan internet dengan sekarang yang kita sudah hubungkan handphone ini ke jaringan internet disini ada proses loading, memeriksa update, kemudian menginstall update ketika kita melakukan setup handphone menggunakan jaringan internet maka mungkin kita akan mendapati beberapa kali tampilan proses loading seperti ini jadi tinggal kita nikmati saja kita tunggu sampai dengan proses loadingnya selesai dan ketika kita melakukan setup handphone ini dalam kondisi handphone terhubung ke jaringan internet ada beberapa perbedaan tampilan halaman setupnya seperti halaman salin aplikasi dan data di halaman ini kita pilih jangan salin kemudian tunggu sebentar dan ada proses loading yang lumayan lama jika sebelumnya ada kunci layar maka setelah ini kita akan diminta untuk verifikasi kunci layar namun jika sebelumnya tidak ada kunci layar maka kita langsung masuk ke halaman verifikasi akun Anda di halaman inilah kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum dilakukan hard reset via recovery mode metode pertama yang akan kita gunakan untuk bypass akun Google pada handphone ini ini adalah membuat kunci layar yang baru untuk itu kita putuskan dulu jaringan internetnya kemudian setelah handphone tidak terhubung ke jaringan internet bisa kita lewati halaman hubung ke jaringan lalu kita setup handphone ini sampai ke halaman style sandi disini kita pilih menu hanya kunci layar ada tiga opsi pola pin atau sandi silahkan pilih salah satu disini aku coba untuk memilih pola saja kemudian klik mengerti kita gambarkan pola yang mudah misal letter L seperti yang aku gambar ini kemudian tekan panah ke kanan di pojok kanan bawah layarnya dan sampai disini seharusnya kunci layar sudah berhasil kita buat kita akan coba cek ya kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet bisa menggunakan wifi ataupun data seluler setelah handphone terhubung ke jaringan internet kembali kita tekan panah ke kanan di pojok kanan bawah layarnya kemudian salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin dan ternyata disini kita memang diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya namun setelah kita gambarkan kunci layarnya kita tetap masih diminta untuk memverifikasi akun Anda atau memverifikasi akun Google yang sebelumnya terlogin di handphone ini langkah selanjutnya bagaimana untuk bypass akun Google pada handphone ini oke kita akan gunakan metode yang kedua kita akan manfaatkan halaman pilih lokasi Anda kemudian pada kolom pencariannya kita ketikkan url www.youtube.com seperti ini lalu kita block kita tekan dan tahan youtube.comnya sampai muncul beberapa menu di bagian bawahnya kita pilih menu nomor 2 dari kiri dengan logo rantai sampai aplikasi Youtubenya bisa berjalan secara otomatis dan berganti menjadi Mi Browser untuk iklan kita lewati setuju dan lanjutkan kemudian disini kita akan membuka blog Magelang Flasher caranya pada kolom pencarian Google nya langsung kita ketikkan google.com atau langsung kita ketikkan kata kunci magelang spasi flasher spasi FRP silahkan bisa di pause video ini agar tidak salah ketik lalu di bawahnya ada saran pencarian kita bisa pilih saran pencarian atau klik aja tombol pencarian sampai muncul hasil pencarian di Google seperti ini kita pilih yang paling atas bypass FRP Android dari blog magelangflasher.com kemudian kita tunggu sampai blog Magelang Flasher nya terbuka disini kita akan memilih Open Setting Menu untuk masuk ke menu pengaturan dari Poco M3 ini apabila muncul iklan kita bisa pilih menu kembali kemudian kita ulangi untuk memilih Open Setting Menu agar bisa masuk ke menu pengaturan dari handphone ini ulangi sekali lagi klik Open Setting Menu masih muncul iklan kita pilih menu kembali kemudian kita ulangi untuk memilih Open Setting Menu sampai masuk ke menu pengaturan seperti ini kemudian kita bisa scroll ke bawah kita cari menu fitur spesial kita buka fitur spesial kemudian kita pilih ruang kedua kemudian kita pilih hidupkan ruang kedua dan kita tunggu sebentar sampai loading membuat ruang kedua selesai selanjutnya disini ada halaman berganti dua ruang satu perangkat untuk loadingnya memang sedikit lama jadi kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai setelah proses loading selesai pada halaman berganti ini perhatikan di sebelah kanan bawah layarnya ada menu lanjut kita pilih menu lanjut ini selanjutnya untuk berganti antar ruang kita pilih menggunakan pintasan lalu kita pilih menu lanjut lagi untuk sandi ruang kedua bisa kita lewati saja dan kita tunggu sampai masuk ke ruang kedua sekarang tinggal kita restart saja handphonenya tekan tombol power kemudian kita pilih mulai ulang dan kita letakkan handphonenya sebetulnya sampai disini proses bypass FRP akun Google pada Poco M3 ini sudah selesai namun kita membutuhkan restart handphone ini agar dari ruang kedua bisa berganti masuk ke ruang pertama oke setelah loadingnya selesai maka handphone akan langsung masuk ke ruang pertama disini muncul kunci layar karena di metode pertama tadi kita menggunakan metode membuat kunci layar untuk bypass FRP akun Googlenya namun ternyata gagal makanya kunci layar masih nyantol di handphone ini untuk teman-teman yang ingin menghapus kunci layarnya silahkan tinggal masuk ke menu pengaturan kemudian hapus kunci layarnya ini dia tampilan ruang pertama dari Poco M3 dan kebetulan karena ruang kedua sudah tidak kita gunakan maka silahkan ruang kedua bisa kita hapus saja sekarang handphone ini sudah berhasil kita bypass akun Googlenya dan ini sifatnya permanen sekalipun kita restart handphonenya akun Google sudah berhasil kita bypass kita bisa menggunakan akun Google yang sudah kita punya atau bisa mendaftar akun Google baru menggunakan aplikasi Playstore oke untuk kunci layar disini aku hapus dan Poco M3 ini sudah berhasil kita bypass akun Googlenya kebetulan metode ini bekerja pada MIUI 12 saja untuk MIUI yang versi paling baru silahkan simak tutorial dari channel Magelang Flasher ini pada video berikutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati